Dari 11 pendaki korban tewas, baru 5 jenazah yang berhasil evakuasi dari Gunung Marapi, Sumatera Barat. Dua korban diantaranya identitasnya telah diketahui, merupakan mahasiswa Universitas Pakanbaru Riau dan Politeknik Negeri Padang. Sementara 8 korban tewas lainnya akan dievakuasi jika erupsi meredah. Wanita ini menangis mengetahui anaknya menjadi salah satu korban tewas akibat erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat. Dari 11 pendaki yang tewas, sejauh ini baru 5 jenazah korban yang berhasil dievakuasi ke RSUD Ahmad Mokhtar, Bukit Tinggi. Identitas kelima korban tewas telah diketahui setelah petugas DDI, Aipol, dan Sumatera Barat melakukan pemeriksaan post-mortem. Empat korban tewas asal Pekanbaru Riau dan satu korban asal Kota Padang. Sebelumnya kondisi jenazah yang terluka bakar sulit dikenali. Empat luka-luka dengan luka bakar, kemudian tiga dalam keadaan meninggal. Enam sudah diketahui identitasnya, kemudian satu jenazah 003, itu belum diketahui identitasnya. Sementara proses evakuasi enam korban tewas lainnya menunggu erupsi meredah. Tadi jam 11 sudah kita naik ke atas lagi, tapi hanya sebatas cadas. Kita belum berani masuk ke Tugu Hebel, karena informasi di Tugu Hebel juga ada, tapi tidak bisa kita pastikan. Tapi hari ini yang setelah berhasil di... Belum, ke Hebel pun belum, karena di atas masih erupsi. Jadi teman-teman masih mengevakuasi yang ditemukan di cadas. Pos pengamat Gunung Marapi di Bukit Tinggi mencatat hingga pukul 18 Senin malam telah terjadi 46 kali letusan dengan sejumlah kebubatan kota terdampak hujan abu dan pasir. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Bayu Sikumbang, AINews, melaporkan.